Hai koinleuners, sebagai pemilik bisnis, coba deh apa sih yang kebayang di pikiranmu kalau denger kata-kata diskon, cashback, atau hadiah gratis? Kalau jawabannya jenis promosi, yep kamu bener banget. Karena di video kali ini kita akan kupas tuntas soal promosi apa saja yang menarik bagi pelanggan. Simak sampai selesai ya! Pernah gak sih koinleuners pas mau beli baju baru, eh ada diskon 50% atau beli satu gratis satu dan bikin kamu jadi makin tertarik untuk cepat-cepat beli? Nah ini adalah salah satu bentuk promosi yang paling sering ditemukan. Promosi adalah kegiatan komunikasi untuk mengenalkan produk atau merek yang bertujuan untuk membujuk agar konsumen membeli produk yang sedang ditawarkan, sekaligus meningkatkan penjualan. Sangat penting bagi pemilik usaha untuk mengetahui bentuk promosi apa yang paling tepat untuk bisnisnya. Supaya kamu makin untung, coba lakukan 5 tipe promosi yang efektif dan paling banyak dicari pembeli berikut ini. Yang pertama adalah diskon. Selain untuk memikat pelanggan baru, diskon juga bertujuan untuk menjaga relasi dengan pelanggan setia. Sebagai apresiasi, kamu bisa berikan diskon spesial kepada pelanggan yang sering belanja di tokomu. Bisa berupa potongan harga tunai ataupun diskon untuk pembelian bandel produk. Promosi yang kedua adalah dalam bentuk hadiah. Dan pemberian hadiah juga bisa diberikan secara langsung. Misalnya untuk setiap pembeli sepatu dapat hadiah gratis pasang kaos kaki. Melalui cara ini kamu juga bisa memikat pelanggan baru. Selanjutnya adalah reward. Nah, jenis promosi ketiga ini biasanya berbentuk loyalty point. Dimana semakin banyak konsumen berbelanja, semakin banyak pula poin yang mereka dapat untuk ditukar dengan hadiah tertentu. Dengan bentuk promosi ini, konsumen akan berlomba-lomba melakukan pembelian sebanyak mungkin di tokomu. Untuk bisa mendapatkan reward yang ditawarkan. Keempat adalah cashback. Promosi dalam bentuk cashback bertujuan agar konsumen tertarik berbelanja kembali dengan memanfaatkan cashback yang diterima. Misalnya untuk setiap pembelian tas, penjual akan memberikan cashback senilai Rp20.000. Nilai cashback yang diterima ini hanya bisa ditebus atau ditukarkan dengan pembelian produk berikutnya. Kelima, buy one get one free. Promosi ini pasti udah familiar banget buat coin learners kan? Teknik ini paling sering dilakukan untuk penjualan kategori makanan maupun produk kebutuhan sehari-hari. Dengan mendapatkan dua produk sekaligus, konsumen tentu akan lebih tertarik dan timbul keinginan untuk segera membeli. Karena mereka menganggap harganya jadi lebih murah. Promosi ini juga bisa kamu modifikasi agar tidak membosankan. Misalnya kamu bisa tawarkan promosi pay one for two atau buy two get three dan seterusnya. Nah coin learners, jenis-jenis promosi tersebut bisa kamu terapkan untuk pemilik usaha baru maupun usaha yang sudah berkembang loh. Dengan penerapan tipe promosi yang tepat, kamu bisa meningkatkan jumlah transaksi sekaligus target konsumen lebih luas lagi. Di video berikutnya, kita akan bahas apa aja yang perlu diperhatikan saat melakukan promosi. Sampai jumpa!